Pensionan ASN di Tabalong, dipastikan bakal menerima tunjangan hari raya tahun 2018 ini. Hal ini menyusul disahkannya PP nomor 18 garis miring 19 dan 20 tentang ketentuan THR dan gaji ke-12 bagi aparatur sipil negara. Bahkan, THR pertama kalinya bagi pensiunan ASN tersebut tidak hanya berdasarkan gaji pokok, namun juga meliputi tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan. Kalau terkait dengan THR sebelumnya itu tidak diberikan, artinya peraturan pemerintah nomor 19 juga tidak menjuti dengan peraturan. Salah seorang pensiunan ASN, Saokani mengatakan, dirinya menyambut baik dengan kebijakan pemerintah itu, karena sebelumnya para pensiunan hanya dipasilitasi uang pensiun dan gaji ke-13. Berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan, THR bagi pensiunan ASN sepenuhnya dibayarkan melalui APBN yang dikelola oleh BUMN PT Taspen, sehingga tidak akan mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah. Enri Ani, TV Tabalong, melaporkan.